Takabur itu adalah sifat syaitan. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala mengenai iblis yang terkutuk. Seperti dalam firmanya Aba was takbara wa kana minal kafirin. Ia, iblis maksudnya enggan dan takabur dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Golongan orang-orang atau makhluknya Allah yang mengingkari atas ciptaan Allah berupa Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Bagaimana kisahnya? Sedikit kita akan membuka kisahnya daripada penciptaan dari Nabi Adam. Baik. Jadi kisahnya adalah ketika Allah subhanahu wa ta'ala mau menciptakan Nabi Adam itu sebelumnya memberitahu kepada seluruh makhluknya diantaranya disitu waktu itu adalah para malaikat-malaikatnya. Yang mana Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan berfirman bahwa yang artinya kurang lebihnya Wahai para malaikatku aku akan menjadikan menjadikan khalifah di atas bumi di atas bumi yang tentunya sudah lawas kosong yang sudah lama tidak ditempati kemudian para malaikat pun menjawab kalu atajialu fiha may yufsidu fiha Ya Rabbi Engkau ciptakan manusia di atas bumi sedangkan manusia itu selalu membuat onar selalu membuat kerusakan selalu menumpahkan darah Kenapa kambian mau apa itu menciptakan manusia itu di atas bumi kemudian Allah pun mengatakan bahwa saya lebih mengetahui daripada kamu artinya dibantah lagi oleh Allah dijawab lagi oleh Allah bahwa Allah lebih mengetahui apa yang dia akan ciptakan kemudian malaikat pun diam kemudian setelah itu tidak lama diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yaitu malaikat Jibril kemudian malaikat Jibril pun mendatangi Allah karena dipanggil terus kemudian setelah sampai dan kemudian diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala wahai Jibril kamu datanglah ke bumi ambillah satu tanah ambillah tanah segenggam bukan satu tanah ambillah tanah satu genggam saja tapi ketika mengambil tanah tersebut itu sampai di bumi bumi menolak karena saking takutnya kepada Allah nanti kalau akan dijadikan manusia tanah ini takut nanti durhaka kepada Allah takut nanti membuat keonaran membuat berdosa atau membuat kedustaan akhirnya takut jangan wahai Jibril yang lain aja lah saya ini kan bahasanya kan sudah ada kejadian sebelum kita diciptakan disini sebelum itu kan ada namanya apa itu namanya banuljan yang telah membangkang atas perintahnya Allah mereka disiksa mereka diazab mereka dihancurkan oleh Allah saya juga tidak tahu tidak apa itu namanya tidak ikut dalam perkara itu artinya saya tidak mau seperti itu tapi Malikat Jibril pun tetap karena ini perintah Allah tetap dilaksanakannya makanya waktu mengambilnya Malikat Jibril itu dalam riwayat itu ketika mengambil tanah satu genggamnya Malikat Jibril itu itu ada beberapa macam tanah ada yang tanahnya putih ada yang tanahnya hitam ada yang warnanya tanahnya kecoklat-coklatan ada yang tanahnya itu tanah liat ada yang tanah pasir ada yang tanah berdebu ada yang tanah lembut ada yang tanah macam-macam semuanya dalam satu genggaman Malikat Jibril tersebut itu sehingga semua tanah yang ada di tangan Malikat Jibril itu dibawa kepada Allah dihadapkan dan Allah mulai menciptakan dengan perantara tanah yang dibawa oleh Malikat Jibril tersebut itu kemudian berikutnya setelah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan bentuknya Nabi Adam tersebut itu karena Nabi Adam tersebut itu diciptakan pertama kali itu sangat besar ya dipikir-pikir mungkin kepalanya apa kepalanya kepalanya itu bukan mengepal asalkan dia akan mengepal mengepalnya tangannya Malikat Jibril itu tidak sama dengan kita kalau kita tangannya kan kecil mengepal tanah dia sedikit saja tapi kalau Malikat Jibril yang mengepal kan banyak besar bahkan diriwetkan ketika terjadinya apa itu namanya pembentukan awal mulanya Nabi Adam Mali itu panjangnya 60 liro 1 liro itu setengah meter berarti kalau 60 liro kalau setengah meter berarti 30 30 meter sampai bisa bayangkan tingginya saja tingginya Nabi Adam pertama itu adalah 30 meter luar biasa kenapa kita ini orangnya kecil kayak ini pendek-pendek bulus-bulus ingusan segala macam kok tidak sama seperti bapak-bapak kita yaitu Nabi Adam karena memang manusia itu nanti akan ceritakan sesuai dengan riwayat yang ada itu memang mempunyai apa itu namanya berangsur-angsur mengecil-mengecil karena pada waktu itu manusia itu masih besar-besar tingginya Nabi Adam pertama diciptakan itu adalah 30 meter lebarnya itu yaitu 7 hasta besar sekali badannya lebar nah ketika itu Allah subhanahu wa ta'ala sudah menciptakan berbentuk Nabi Adam belum dikasih ruh belum ditiapkan ruh masih berbentuk jasad yang terbujur maka pada waktu itu sebelum dikasih ruh iblis ini penasaran melihat ciptaan Allah yang luar biasa ini akhirnya dia masuk berdahulu ke dalam jasadnya Nabi Adam Nabi Adam dia melihati semua seluruh urat-uratnya bentuknya di dalam iblis itu mengasih semuanya makanya ketika itu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mulai meniupkan ruh mulai dari ujung kaki terus kemudian naik sampai ke lintuhut kemudian sampai ke perut sampai ke dada dan seterusnya pas ketika itu iblis itu berada di hidungnya sehingga ketika nyawa itu atau ruh tersebut itu sampai ke hidung sudah sama sempurna ketika itulah kemudian Nabi Adam bersin bersin begitu bersin terus kemudian si iblis tersebut langsung terpental kenal bersinnya begitu sudah sempurna pertama kali apa yang dipinta begitu sudah sempurna bisa bangun yang pertama kali itu dipinta apa lapar perasanya itu lapar pertamalah diciptakan oleh Nabi Adam itu pertama yang disebut itu adalah minta makanan mencari makanan kemana makanan lapar perutnya nah itu itu sudah menjadi sifat manusia gak mungkin manusia itu gak butuh makanan pasti makanan yang pertama dicari itu sampai bekerja tujuannya untuk apa menghidupi atau menafkahi suami istri anak supaya apa mendapat makanan makan ini sudah cukup sampai bekerja siang malam isok sore tujuannya untuk supaya makan itu sifatnya Nabi Adam pertama kali kemudian setelah itu sifatnya Nabi Adam karena diambil dari tanah tersebut itu kan ada makanya nanti keturunannya nanti ada yang kulit hitam orang negro itu mungkin dahulu waktu Malaikat Jibril mengambil tanah itu ada yang tanahnya warnanya hitam akhirnya jadinya keturunannya orang negro terus kemudian warnanya coklat-coklat seperti kita orang Indonesia pas ada disitu kita ambil juga ada yang putih-putih seperti orang bule-bule itu jadi macam-macam sifatnya pun juga macam-macam ada yang sifatnya keras kepala ada yang sifatnya lembut ada yang sifatnya kasar ada yang sifatnya macam-macam ada yang seperti tanah liat setelah dijadikan pertama kali ketika mencari makanan kemudian langsung disediakan diberi makan kemudian setelah itu sempurna berdirilah Nabi Adam dengan berdiri terus kemudian semua makhluknya semua malaikat semua syed iblis pada waktu itu disuruh untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalat wassalam nah jadi kisahnya disuruh sujud ini semua malaikat langsung tunduk langsung taat langsung mengerjakan perintah Allah gak ada yang berani sampai apa itu namanya membangkang perintahnya Allah kecuali iblis iblis pada waktu itu karena merasa lebih dahulu diciptakan daripada Adam makanya dia tidak mau cujud kepada Nabi Adam makanya disini dikatakan wastakbaru adalah sombong atau orang yang merasa besar dan termasuk orang-orang kafir termasuk ciptaan Allah yang kafir kenapa kau tidak mau bersuji wahai iblis kemudian iblis pun menjawab karena aku lebih mulia daripada Adam nah ini permusuhan pertama kali iblis dengan manusia itu asalnya disitu kenapa lebih mulia karena kau ciptakan aku dari api sedangkan Adam dari tanah kemudian setelah merasa sombong merasa takabur dan kafir atas ciptaan Allah Nabi Adhan tersebut itu maka iblis pun kemudian ke bumi dan karena di bumi belum ada siapa-siapa yang mau dimusuhinya mau digodainya akhirnya dia tetap bersabar menunggu sampai nanti suatu saat harus ada kawannya disitu dan kemudian nanti akan dibujukinya sehingga sama-sama nanti dilaknat sama-sama dimasukkan ke dalam nerakanya yaitu ketika Nabi Adam dilarang memakan buah namanya Khuldi nah itu ceritanya sudah masyur tentunya tidak perlu panjang lebar kita